selamat menikmati tutorial cara memperbaiki baut yang udah selek kayak di video ini ya ini diputar pun gak kenceng juga tinggal tarik aja ini lepas ini akibat terlalu kencang mengunci ya oke jadi caranya cukup dengan menggunakan ini ya bos drat ini di sopi banyak cara apanya seperti ini nanti cara pakenya dia baut 10 ketemu baut 12 ya yang bos drat ini baut 12 ini seperti ini dipemasangkan nanti oke jadi kita akan langsung eksekusi aja ya dengan cara di bor baut 12 ini harus presisi ngebornya biar gak mereng-mereng nanti oke kita percepat dulu videonya intinya kalau mau ngebor ini harus presisi biar gak mereng nanti bos dratnya oke jangan lupa untuk diukur kedalaman yang udah dibor kita sesuaikan dengan keperluan saja jangan sampai jebol ya kalau dirasa udah pas oke kita lanjut bor lagi kalau misalkan belum pas ya jangan sampai ini ya jangan sampai mereng biar hasilnya nanti memoskan oke jadi kita akan lanjut ke lubang yang selanjutnya jangan lupa harus rata ya kalau mereng nanti gak bagus hasilnya kita percepat aja videonya biar cepat selesainya oke kita tes lagi kedalamannya sepertinya sudah cocok ya oke lanjut kita akan tap menggunakan ukuran M8 ini M8 ya M8 kali 125 125 ya di video kurang jelas mungkin ya oke untuk pengetapannya juga ini harus rata ya ya jadi kalau nanti gak rata bos dratnya nanti mereng pokoknya ini harus rata ya jadi kita percepat lagi videonya biar mempersingkat waktu ya dia pengetapannya harus di ulur-ulur ya diketatin kendorin ketatin kendorin oke kita lanjut yang sebelahnya kalau dirasa seret bisa dikasih oli ya untuk pelumas nah sudah selesai dan ini lubangnya pasti presisi ya ini dia jangan lupa untuk dibersihkan ya disini saya pakai bensin karena saya gak ada kompresor ya pakai bensin juga bisa hilang kok bisa keluar dari dalam dia serpihannya oke ini laban udah bisa dibuka karena udah siap ngebornya oke lanjut kita akan pasang boss dratnya kita potong sesuai ukuran dan seperti inilah cara untuk memasukkan boss dratnya diputar perlahan-lahan nanti kalau untuk mengencangkannya bisa ditambah pakai kunci 10 ya jangan lupa dikasih mur juga supaya bisa dikencangkan seperti video ini mungkin agak seret karena gak dikasih pelumas ya oke jadi yang satu sudah selesai dan ini dia karena terlalu kepanjangan dia putus sendiri ya ulirnya jadi dia bisa otomatis putus karena tipis ini boss dratnya baut 10 ke baut 12 jadi dia tipis kita cabut aja pakai tang oke yang disebelahnya lagi sama seperti cara yang tadi ya oke jadi simple ya caranya cuman harus teliti dan presisi ya nah seperti ini hasilnya dan ini udah siap dipakai ya jangan lupa untuk diratakan juga ini bautnya udah masuk baut 10 dan ya seperti baru lagi tanpa perlu ditimbun-timbun di las atau di gimana ya cukup dengan bore dan drat oke jadi seperti itu caranya untuk memperbaiki drat yang selek ya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati